Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang Timnas Indonesia. Ada beberapa hal tentang liga kita juga di sini, terus tentang Sintayong, tentang kontraknya, apakah diperpanjang atau enggak, banyak isu beredar. Terus ada beberapa permasalahan juga di liga kita, skema liganya seperti apa. Terus ada, ya banyak lah, ada Timnas, ada Liga, dan macam-macam akan gue bahas di sini. Jadi pastikanlah kalian nonton dari sekarang sampai habis dan jangan di skip-skip. Sebelum itu, gue minta kalian untuk di-like video gue, karena dengan kalian melike video gue, itu menambah rating gue menjadi bagus dan video gue semakin disebar. Yang belum sholat, sholat dulu, abis itu baru nonton gue lagi. Oke, gue mau langsung mulai. Yang pertama, banyak yang mempermasalahkan kenapa liga kita merasa kurang diperhatikan sama PSSI. Terus kenapa Timnas terus, Timnas terus, liga nggak dipikirin. Dan sekarang terbukti sudah, kemarin ada konferensi pers dari PSSI. Memang dari awal, Pak Erick Thohir itu udah ngomong, kalau target dia di tahun pertama di masa pemimpinan dia, itu dia akan fokus ke Timnas Indonesia dulu. Belum ke liga. Setelah Timnasnya, dalam satu tahun, gue juga agak salut sama dia. Dalam satu tahun, terlihat perubahan yang signifikan dari Timnas kita, menjadi lebih bagus, jauh banget perubahannya. Nah, memang di tahun kedua ini, dia akan fokus ke liga. Makanya kemarin ada konferensi pers, dia bikin bermacam-macam skema untuk liga kita supaya lebih bagus lagi. Mulai dari wasit asing, nanti akan gue bahas. Sistem liganya berubah lagi. Dan ada banyak beberapa hal yang, apa namanya, di konferensi pers itu yang menarik menurut gue. Jadi, memang kayak gitu. Sekali lagi gue ulangin, yang pertama itu tentang Timnas Indonesia di tahun pertamanya. Setelah itu kelar, itu beres, udah on the track. Yang tahun keduanya itu, ya baru tentang liga. Jadi, di tahun ini, PSSI mungkin menjamin kalau liga kita akan lebih bagus daripada liga-liga sebelumnya gitu. Mulai dari wasitnya, mulai dari FAR mungkin, mulai dari keadilannya, mulai dari sistem penontonnya, apa segala macem. Semuanya memang lagi dirombak abis. Perlu waktu, memang perlu waktu, tapi ini sudah dimulai di tahun kedua di masa kepemimpinan Pak Erik Thohir. Jadi, kita tunggu aja. Sabar, kita tunggu. Dan gue yakin banget, kalau Timnas bisa berubah, liga pun pasti akan berubah. Kalau liganya jadi bagus, otomatis, otomatis, apa namanya, Timnas juga akan mendapatkan pemain yang bagus yang dihasilkan dari liga. Itu yang menjadi pertanyaan beberapa orang akhir-akhir ini. Kenapa dari luar? Kenapa nggak dari liga kita? Liga kita carut-marut begitu. Belum ada pemain yang bagus, mungkin dengan bagusnya liga ini memunculkan lagi pemain-pemain yang berkualitas. Oke? Ada beberapa poin di situ. Poin pertamanya adalah jadwal liga, jadwal liga Indonesia sudah ditetapkan sampai 3 tahun ke depan dan itu dipastikan nggak akan bentrok sama jadwal Timnas. Jadi, kalau misalkan liga lagi jalan, terus ada Timnas, harus ada pertandingan, itu liga diliburkan. Oke? Misalkan ada kualifikasi pihak dunia, liga libur, karena TC-nya kalau nggak salah itu 5 hari sebelum match. Jadi, agak cukup, lumayan waktunya untuk persiapan Timnas. Karena Timnas kita kepalang tanggung juga, jadi memang kita harus support itu. Dipastikan nggak akan bentrok sampai 3 tahun ke depan. Kecuali, ada liga-liga turnamen-turnamen yang kita diundang sama negara ASEAN atau apa yang yang baru-baru dibikin ini. Itu juga kalau kita mau ikut. Kalau kita nggak ikut, juga itu nggak ada masalah. Terus, kecuali AFF. Kalau SEA Games, libur. Tapi kalau AFF, nggak libur. Liga tetap berjalan. Jadi, kalau pemain dipanggil, wajib dikasih sama klub, tapi liga tetap berjalan. Karena AFF ini sebenarnya skalanya bukan skala prioritas. AFF ini, ya, bisa dibilang apa namanya, turnamen yang kita sudah pandang sebelah mata. Karena level kita udah bukan di situ lagi. Dan Pak Erik juga kemarin ngomong, kalau pemain-pemain yang ada di senior itu, nggak akan main di AFF. AFF itu untuk pemain-pemain yang nggak kebagian di senior. Banyak banget yang nggak kebagian. Yang, ya, kayak pemain-pemain kita yang biasanya reguler main di tim NAS, ternyata nggak, nah itu mereka akan dicoba dimain di piala AFF. Kalau bagus, mungkin akan dipromosikan ke tim utama yang ada di kualifikasi piala dunia. Jadi, kita kayak punya dua tim NAS sekarang, yang ini supernya, yang ini untuk level ASEAN-nya, ya, kalau yang ini main jelek, ya dia turun ke sini. Tapi kalau yang ini main bagus, dia akan dinaikin ke atas. semakin membaik negara kita, pengelolaan sepak bolanya, dan itu bagus. Jadi, jangan pemain senior main di AFF juga. Ntar, nggak ada kesempatan buat pemain-pemain model kayak, siapa ya, Arkan Fikri misalkan, terus kayak, biasa Rio Fahmi main di senior, nggak kebagian, terus Ferrari yang biasanya inti, akhirnya jadi cadangan. Sekarang, ya, mereka bisa main di AFF untuk menunjukkan skill mereka yang sesungguhnya. Oke? Itu poin yang pertama. Terus, masalah wasit. Masalah wasit juga, PSSI sudah kerjasama, musim lalu juga sudah kerjasama-sama Jepang, terkait masalah wasit. dan dipastikan nanti musim ini akan ada wasit dari asing lagi. Oke? Bukan cuma dari Jepang. Memang kita kerjasama sama Jepang, tapi kita juga punya, akan mendatangkan, maksud gue, wasit dari negara lain juga. Jadi, akan beragam. Dan itu tujuannya untuk menambah kualitas, karena kalaupun kita main bagus, wasit itu jelek, itu akan ngaruh juga. Bisa merugikan klub, siapapun yang diuntungkan, siapapun dirugikan, itu bisa terjadi juga. Terus, untuk match fixing, untuk pengaturan skor, itu agak sedikit rumit. Kalau misalkan orang mau ngatur skor, ketemu wasit Jepang, lo mau ngomong gimana? Malu bakalan dia. Jadi, itu akan mengurangi, akan mengurangi, kecurangan-kecurangan yang akan terjadi di Liga Indonesia, yang sudah biasanya terjadi. Ini langkah yang sangat bagus banget. Yang berikutnya adalah si Sim Liga, champion series kemarin, itu gue dari awal musim, gue udah protes. Gue gak setuju banget dengan si Sim kayak gitu, kenapa kita musim mundur, kita harusnya ikutin kualitas yang ada di Eropa, turamain-turamain di Eropa, kenapa kita harus mundur lagi dengan sistem champion series, mungkin untuk mengangkat rating, gue gak tau apa tujuannya, tapi rasanya aneh juga. Ketika Liga selesai, ada yang juara di situ, masuk ke champion series, diadu semifinal, ketemu final, ada yang juara lagi. Masa dalam satu tahun, ada yang dua kali mengangkat piala gitu? Rasanya agak aneh banget, agak sedikit memaksakan. Mungkin ada yang merasa diuntungkan dengan sistem ini, ya silahkan aja, tapi itu gak normal sebenarnya sistem kayak gitu. Jadi, balik ke normal lagi sekarang, balik ke biasa, apa namanya, home and away, Liga penuh, peringkat terbaik, itu akan menjadi juaranya, dan nanti akan ada kalimat lagi, pucuk dingin-pucuk dingin, itu yang gue rindukan selama ini. Kemarin, musim kemarin itu, gak ada kalimat, pucuk dingin-pucuk dingin itu kayaknya agak kurang seru. Siapapun yang ada di sana, tapi seru aja gitu, kalau ada, jadi ada kebanggaan ketika lo peringkat satu di Liga Indonesia gitu. Kemarin, peringkat satu Liga Indonesia, ya Rania gak juara juga. Sayang gitu. Kesian, dia udah melalui proses yang panjang, sudah teruji, kalau dia klub yang bagus, konsisten, tiba-tiba dengan sistem empat besar itu, ya namanya main bola, kadang menang kadang kalah, sialnya lagi kalah dia. Yang harusnya dia juara. Terus, dia gak juara gitu. Terus, kayak misalkan ada cup-nya, kayak Coppa Italia lah, apa namanya, di Liga Itali, itu juga masih belum kelihatan, itu juga masih belum kelihatan. Biasanya ada Piala Presiden lah, ada Piala ini, terus Piala Indonesia itu juga, belum ada pembahasan ke sana, mungkin jadwalnya agak sedikit ribet. Ya, gue harapkan sih itu ada. Apalagi, sepak bola putri, itu masih jauh banget kayaknya. Itu, gak akan terrealisasi. Masalah FAR, gue juga gak tahu, kayaknya bisa terrealisasi, cuman, mungkin akan mundur lagi, entah siap atau enggak, wasit-wasit Liga Indonesia, kalau peralatan udah ada, ya tinggal SDM-nya, wasitnya siap apa enggak, untuk melakukan itu. Oke? Terus, lompat dari masalah, apa namanya, Liga Indonesia, gue sekarang mau ngebahas sedikit tentang, Sintayong. Sintayong ini, dia udah disodorkan sama PSSI, kontraknya 3 tahun ke depan, ini cukup menjanjikan banget, gue gak tahu negosiasinya, apakah Sintayong minta naikin, gajinya, atau justru turun, atau justru sama aja, gue gak tahu, tapi, ada pernyataan dari Pak Erick, yang sudah disodorkan dari 2 minggu yang lalu, Sintayong itu, belum tanda tangan kontraknya. Pernah diwawancara sekali, dia bilang, ya semua udah oke kan, ya tinggal tanda tangan, gampang lah itu bisa, bisa apa, bisa, bisa gak, kapan aja mungkin, pemikirannya kayak gitu. Nah, ada celah di situ, dilihat mungkin sama negara-negara lain, salah satunya Korea, Korea ngeliat, kalau ini bisa juga nih, gue lobi-lobi nih, mumpung kontrak belum di taken, kali aja dia mau balik lagi gitu, si Sintayong. Bisa balik apa enggak, ada kemungkinan, bisa jadi dia balik ke Korea lagi, bisa jadi dia stay di Indonesia. Kalau lo nanya pendapat gue, menurut gue, menurut gue dia akan stay di Indonesia, dan dia akan tanda tangan, apa namanya, kontrak baru untuk 3 musim ke depan. Kenapa ya? Karena dia akan lebih nyaman di Indonesia, dia di Korea itu, gak seistimewa dia ada di Indonesia. Di Korea dia biasa aja. Bahkan dia udah kecewa, dia pernah dilemparin telur, dia pernah digantungin sama PSSI-nya yang ada di sana, KFA apa kalau salah namanya. Dia pernah digantung nasibnya, dia pernah dilempar telur, tadi gue udah bilang, dia pernah dicampakkan, ada rasa kekecewaan. Tapi itu negaranya, ada kemungkinan dia ya, namanya negara sendiri kan gak ada yang dendam gitu. Tapi, kalau gue lihat, Sintayong ini dia punya ambisi untuk mengalahkan Korea lagi. Karena kita di ronde berikutnya, kita ada kemungkinan akan ketemu sama Korea, dan itu menjadi ambisi dia untuk bisa mengalahkan negaranya sendiri. Mungkin. Itu yang bikin, bikin, menurut gue bikin dia bisa, apa namanya, bisa, bisa stay di Indonesia gitu. Sama juga, dia sering ketemu banget sama, sama Pak Erik Thohir, dia sering diskusi, dia sering, apa namanya, komunikasi, dan, belum ada tanda-tanda kalau dia akan keluar. Dan gue yakin, mungkin ya, 90% gue yakin kalau dia, kalau dia akan, apa namanya, stay di Timnas Indonesia. Harapan gue sih, mudah-mudahan dia stay. Kepalang tanggung. Kepalang tanggung. Kalaupun nanti misalkan lolos, terus Indonesia, lolos masuk pihak dunia misalkan ya, terus Indonesia pengen nyari pelatih yang levelnya di atas dia, misalkan yang kelasannya kayak, Anceloti dan Semisal, yang se, apa, se-level itu, itu masih oke-oke aja ya. Oke? Tapi kalau misalkan sekarang, dirubah, pola permainan berubah lagi, nanti jadi kacau lagi. Mendingan biarin aja Sintayong. Kalaupun minta naikin gaji, naikin aja deh. Tanggung soalnya. Oke, selesai masalah Sintayong, gue ada sedikit, apa namanya, isu-isu yang beredar, gue agak sedikit, apa namanya, keganggu juga sama, lo tau Welber Jardim, itu pemain, yang dari Brazil, yang di Timnas Junior kita. nah kemarin, itu kayaknya, keluarganya itu, mau, komunikasi dengan PSSI. Mungkin, dia agak kesulitan, untuk komunikasi dengan PSSI, akhirannya dia bikin story. Story-nya itu, dia bilang, yang terhormat, ketua PSSI, Bapak Erick Tohir, gue akan tampilkan fotonya, atau perwakilan, dari beliau, juga bisa menghubungi saya, saya mau bicara, masalah anak saya, si Welber Jardim. Terima kasih, maaf sebelumnya, saya melalui media sosial, karena agak sulit, bicara dengan PSSI. Jadi dia menyatakan, kalau dia kesulitan, untuk kontak PSSI, jadinya dibikin story, dengan harapan, netizen rame, terus akhirnya, PSSI-nya nge, terus dikontak. Dan akhirnya berhasil, strategi itu. Berhasil dikontak, sama PSSI, kita gak tau obrolannya apa, gak dibocorin, tapi menurut dia, hasilnya sudah clear, udah ada kontak-kontakan, dia bikin story lagi. Terus, terima kasih semua, yang sudah bantu saya, netizen maksudnya pasti, akhirnya sudah clear. Tolong jangan buat opini, menurut kata dia nih ya, tolong jangan buat, opini-opini berita, yang tidak benar. Lu yang bikin gaduh, lu yang bikin story pertama, gaduh, rame, banyak tek-tekan, ke payah ring tohir, tiba-tiba, setelah urusan lu beres, lu ngomong, lu tolong, apa namanya, kalau gimana tadi, jangan buat, opini-opini berita yang, ya lu yang membuka peluang itu, maksud gue, kalau misalkan lu gak bisa kontak, harusnya sih, gampang banget ya, kalau gue rasa ya, itu, apa namanya, exko PSSI, di DM aja sama siapapun, itu dibalas, apalagi sama keluarga pemain, rasanya gak mungkin, gak dibalas gitu, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Oke, akan ada lagi nanti, AFF, junior, lawan, apa, besok, gue bikin sekarang hari minggu, ya gue ngeliat permainannya sih keren, apalagi ada yang lempar kayak jurus arahan begitu, ternyata efektif, anak-anak muda ini keren-keren semua mainnya, generasi penerus, kalau misalkan liganya bagus, EPA-nya bagus, timnas yang U-11-nya bagus, akan melahirkan pemain-pemain yang hebat, dan gue ngeliat juga beberapa pemain, potensi banget, potensi banget, mungkin, suatu saat dia bisa masuk ke, apa, timnas senior, dan kalaupun gak pakai pemain keturunan, kualitasnya bagus, ya itu, pasti, PSSI memilih yang dari, yang dari Indonesia, karena gak repot kan, cuman, selama ini belum ada aja, belum ada pemain dari, asli dari Liga Indonesia ini, yang kualitasnya di atas pemain keturunan, jadi jangan salahkan, pemain keturunan yang datang, ya karena kita butuh sama dia, apalagi sekarang mau ada tambahan, tiga pemain lagi, pemain keturunan, gak tahu namanya siapa, tapi ini akan, hebat, dan lebih hebat dibanding, pemain-pemain yang sudah datang sebelumnya, karena PSSI setiap nyari pemain keturunan, itu pasti di atas level yang sebelumnya, itu udah pasti, gak mungkin di nyari yang jelek, dan juga kita ngeliat, dari yang pada di Perancis itu, ada pemain keturunan, yang bagus juga ternyata tuh, jadi, gak cuman yang senior, tapi pemain keturunan yang di level junior pun dibutuhkan, karena nanti dia akan lebih berkembang lagi, dengan bermain di Eropa, dan dia akan membantu timnas kita, untuk suatu saat nanti, insya Allah, oke, sekian dari gue, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih, Terima kasih,